Intro Oke kita bisa melihat di layar ini kita sudah bisa melihat Mas Gibran Akan menuju ke area Plenary Home Sebentar lagi ya, sebentar lagi memasuki Betul sebentar lagi, mudah-mudahan jadi membakar semangat ya Nah wanginya udah masuk duluan nih, wanginya udah kita mencium-cium Betul sekali, dan kita juga bisa melihat masih banyak sekali relawan dari Prabowo Gibran Yang juga menyambut kehadiran Mas Gibran di area luar, di area alobi Luar biasa antusiasme dari masyarakat ya Oke dan sebentar lagi, ini sepertinya deg-degan juga ya Wow ini, kayaknya sudah mulai terlihat dari ambang pintu sana Sya lalalalalala Prabowo Gibran Sya lalalalalala Prabowo Gibran Mari kita sambut Mas Gibran Raka Booming Raka Wow! Tampak! 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 Там Selamat datang sekali lagi kami menyiapkan kepada Bas Gibran Rangka Bumi Geraka dalam acara Suara Murnia Indonesia untuk Prabowo Bas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ketua Repna Saudara Anggawira. Saudara Ketua Pride Anthony Leong. Ketua Pilar 08 Jawa Timur. Ketua Bologna Mase yang luar biasa. Ketua Gemuis yang masuk ke mesjid-mesjid. Saudara Saitan Hidrus. Relawan Rute maupun Sobat Biru Langit. Dan seluruh relawan yang mohon maaf. Saya tidak sebut persatu-persatu. Dan seluruh teman-teman muda yang ada di sini. Maswa Pres saya izin melaporkan juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang datang adalah anak-anak muda semua. Ada mahasiswa mana mahasiswa. Ada pemilih muda. Anak-anak SMA mana. Jadi yang hadir ini bukan peserta kacang goreng. Atau peserta yang dibayar-bayar. Saya lupa yang saya hormati senior saya. Toko kita. Pak Hasim. Dan Yusubo. Kalau enggak kita sebut satu ini bisa repot kita. Berdampak sistemik. Masif dan terstruktur. Teman-teman muda yang saya hormati. Hari ini mengenangkan kita pada tahun 1945. Masa proses kemerdekaan. Di mana waktu itu. Generasi muda. Mengambil bagian pada garda terdepan. Untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dan mengisi kemerdekaan. Dan waktu itu Bung Karno. Memproklamirkan kemerdekaan. Dan seluruh anggota kabinetnya. Rata-rata usia 40 tahun kebawah. Bahkan saya ingin mengatakan teman-teman muda. Pada saat Bung Syahril. Menjadi Perdana Menteri. Usianya 36 tahun. Ayah anda dari Pak Prabowo Subianto. Menjadi Menteri Keuangan. Usia 33 tahun. Saudara-saudara semua. General Sudirman. Menjadi Panglima. Itu usianya juga kurang lebih 30 tahun. Dan sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin muda dunia. Yang usianya rata-rata 36 tahun. Bahkan terakhir Perdana Menteri. Dari Perancis usianya 34 tahun. Indonesia. Sejak Pasca Kemerdekaan. Tidak pernah lagi kita mendengar. Ada pemimpin tertinggi. Baik Presiden. Dan Wakil Presiden. Yang usianya. Di bawah 40 tahun. Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan dan mengantarkan sahabat kita anak muda yaitu Mas Gibran Raka Bumi Raka untuk menjadi Wakil Presiden Definitif yang insya Allah akan terpilih pada pemilu 2024 dan 2029. Saudara-saudara-saudara semua. Dalam konteks itu saya hanya mengawali proses untuk acara kita hari ini. Hari ini temanya adalah suara anak muda untuk memimpin bangsa. Kenapa saya memberitahukan kepada seluruh anak muda. Kenapa orang-orang yang usianya tidak lagi muda sangat takut kehadiran anak muda. Karena jumlah pemilih terbesar dari 17 tahun sampai 40 tahun adalah usianya 53 persen. Selamat datang untuk calon presiden yang akan terpilih dari Presiden Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saudara-saudara-saudara boleh kita berdiri semua untuk memberikan aplos dan rasa hormat kita. Luar biasa saya tidak menyangka hari ini akan datang bersama-sama kita. Luar biasa saudara-saudara semua saya tidak menyangka beliau datang karena untuk memberikan rasa cinta kita kepada anak-anak muda. Selamat datang, Nabi Ucap. Cuk, cuk. Cuk, 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 cuk. Cuk. Cuk, 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 cuk. 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 Cuk. Cuk, cuk. Cuk. musik yang dimatikan baik saudara-saudara semua saya tidak bisa lagi melanjutkan kesambutan saya tapi saya ingin mengakhiri karena Bapak calon presiden kita berikan aplaus yang meriah Bapak Prabowo Subianto saudara-saudara oke cukup dulu cukup baik saya butuh waktu satu setengah menit meminta kepada seluruh teman-teman muda kenapa sampai yang usia-usia tua itu tidak ingin untuk anak muda memimpin bangsa karena mereka takut kalah dari pasangan nomor dua Prabowo Gibran dan kalian adalah pemilih 53 persen karena itu saya meminta jangan lupa datang ke TPS di tanggalan Bapak-TPS memilih nomor berapa nomor berapa nomor berapa nomor berapa Prabowo Gibran baik izin kepada Bapak calon presiden dan yang insya Allah akan terpilih untuk memberikan penerahan sedikit sebelum pidato dari Bapak Wakil Presiden untuk kita semua izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mempersilahkan terima kasih kita berikan aplaus kepada Bapak Prabowo Dennis Korsing dulu terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian shalom um swastiastu namo budaya salam kebajikan selamat siang saudara-saudara sekalian saya mengucapkan terima kasih saya tadi diperintahkan oleh Pak Bahlil untuk hadir disini bayangkan inilah demokrasi dulu dia takut sama saya sekarang dia perintah-perintah saya sudah-sudah sekalian saya tidak bisa lama karena saya harus berangkat langsung ke Banten keserang ditunggu disana juga tapi saya diberitahu acara ini adalah para generasi muda para terutama juga banyak disini pengusaha-pengusaha muda jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya hormati calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari pasangan 02 Koalisi Indonesia Maju Saudara Gibran Raka Buming Raka Beserta Mbak Selwi Saudara Bahlil Laha Dalia Menteri Investasi tapi kapasitasnya hari ini saya kira sebagai relawan Saudara Erik Tuhir Selamat Pak Erik beliau Menteri BUMN tapi juga Ketua PSSI dan untuk pertama kali dalam sekian belas tahun Indonesia masuk 16 besar Piala Asia kalau tidak salah nanti malam ya besok akan bertanding lawan Australia kita berdoa tim nasional kita akan buat kejutan tapi apapun terjadi kita dukung tim nasional kita hadir disini juga saudara Marwar Sirait baru bergabung sama TKN Prabowo Jabatannya masih kita cari pokoknya sekarang beliau adalah wakil ketua bidang ini dan itu pokoknya yang perlu yang perlu diberesin kita kirim arah Sirait juga hadir disini saudara Hashim Joya Hadikusumo adik saya adik saya waktu kecil saya suka bully dia tapi Tuhan maha adil saya dikasih hukum karma waktu saya tidak punya pekerjaan waktu pensiun tidak punya pekerjaan saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia ya itulah namanya jangan suka bully orang mas Gibran suka di ejek tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten paten gak paten gak pilihan gue atas pilihan gue gue dikasih nilai berapa hadir juga Pak Ahmad Muzani tapi juga begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir di belakang saya ini begitu banyak tokoh-tokoh semua disini Pak Jafar Jafar Habsah bersama saya sekian tahun di HKTI Agus Agus Jabo Ketua Prima maaf Pak Agus dulu saya kejar-kejar anda dulu atas perintah lantas bandel saudara Emil Dardak wakil gubernur Pak Emil waktu jadi wagu pertama umur berapa ya 34 ternyata mampu mampu pantas gak ini kemudian saudara Budiman Jatmiko ini juga sorry man dulu gue kejar-kejar lo dulu juga tapi gue udah minta maaf sama lo ya ya begitu banyak tokoh-tokoh semua yang apalagi di belakang itu anak-anak muda semua luar biasa waktu di tentara waktu di tentara ada suatu prinsip prinsipnya adalah perang pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda dan dari sejak itu dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah prestasi prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda lo Prabowo kok masih sekarang mau maju karena Prabowo masih muda muda dan tua itu ada dalam hati dalam jiwa kita usia muda secara biologis ya usia muda secara biologis tapi jiwanya lemah jiwanya menyerah jiwanya njelek-jelekin orang nah itu itu hatinya sudah tua hatinya sudah tua dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa sudah tidak akan panjang lebar karena saudara-saudara sudah sering dengar pidato saya ya kan dan nanti akan dipaparkan secara rinci oleh Pak Bahlil mungkin melanjutkan dan oleh Wakil Presiden saya insya Allah insya Allah kita tidak boleh euforia jadi saya ingin menyampaikan hanya beberapa hal yang pertama kita sebentar lagi menghadapi hari-hari penting hari yang penting tanggal 14 Februari yang akan datang kurang saya kira 18 hari lagi dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan satu putaran tetapi saudara-saudara kita tidak boleh euforia kita tidak boleh euforia karena masih menghadapi saat-saat yang kritis yang kedua kita tidak boleh lengah yang ketiga kita tidak boleh malas saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencele kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawannya Pak Jokowi benar dua kali saya kalah betul dan kalian sebabnya saya kalah dua kali betul tapi nah ini tetapi walaupun sekian tahun kita berseberangan tidak pernah ada rasa dengki diantara kita dan kadang-kadang kita berhubungan itu bukan hanya dengan otak kita berhubungan dengan hati saya ingat waktu pertama kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2014 ya kan beliau minta waktu untuk datang ke rumah saya dan waktu itu sebenarnya beliau mau naik ke Hambalang tetapi saya saya juga punya perasaan tepos liru masa beliau jauh-jauh naik ke gunung ya kan 2014 14 jalannya belum bagus setelah saya Menteri Pertahanan tiba-tiba jalannya bagus ke atas apalagi ketua DPRD-nya dari Gerindra bupatinya dari Gerindra ya jadi jalannya ya bagus kalau enggak ya PAW jadi beliau datang ke rumah saya di Kartanegara waktu itu Kartanegara rumah orang tua saya dalam keadaan berantakan jadi malam itu kita bersihkan luar biasa karena kita mau terima presiden terpilih dan beliau datang dan beliau undang saya hadir untuk pelantikan saya ingat hari itu hari Jumat pelantikan hari Senin dan waktu itu saya sampaikan ke beliau boleh dicek saya bilang Pak Jokowi saya menghormati mandat yang Bapak terima dari rakyat insya Allah saya hadir hari Senin saya katakan Pak Jokowi saya percaya dan yakin dari hati saya firasat saya dalam hati Bapak Bapak merah putih dan saya dan saya sampaikan saya yakin dalam hati Bapak Bapak Pancasila saya yakin dalam hati Bapak Bapak NKRI saya yakin dalam hati Bapak Bapak Bineka Tunggal Ika dan Bapak akan membela rakyat Indonesia itu kata-kata saya kepada beliau karena itu saya akan dukung Bapak walaupun saya berada di luar pemerintah saya akan kritisi mana perlu dikritisi tapi saya akan hormati mandat yang Bapak terima boleh dicek jelang berapa tahun saya diundang beliau ke Istana Bogor beliau terang-terangan tanya ke saya ini kira-kira 2018 2007 beliau tanya Mas Prabowo 2019 mau maju lagi Presiden ya saya terang-terangan bilang ke beliau Pak insyaallah Pak kalau saya fit dan saya dapat dukungan parti saya saya akan maju jadi kita ini kita ini kesatria kita terbuka kita akan bertanding dengan baik dengan kesatria dengan sopan dengan santun tidak dengan kebencian tidak dengan dengki karena yang ada di hatinya Pak Jokowi dan ada di hati saya adalah cinta tanah air cinta rakyat Indonesia cinta rakyat Indonesia sudah-sudah sekalian 2019 saya bertanding lagi ya kan gara-gara kalian kalah lagi benar benar gak iya gue tahu itu ini hit me hit me kadin-kadin erik tuhir lagi ketua TKN ya kan tetapi begitu beliau menang malah beliau ajak saya bersatu beliau ajak saya rekonciliasi sudah orang Indonesia biasanya kalau menang lawannya itu dikuyuk-kuyuk iya kan kalau bisa dihabisin sekalian Pak Jokowi negarawan Pak Jokowi punya leadership yang luar biasa dan beliau mengajak saya gabung karena beliau mungkin punya ajaran-ajaran sama yang saya terima juga dari dari eyang-eyang saya dari orang tua saya yaitu ajaran Jawa kuno menang tanpo ngasurake menang tanpa menyakiti saudara-saudara banyak yang marah waktu saya gabung saya dibilang pengkhianat saya dibilang dibeli saya dibilang dijanjikan proyek saya dibilang IKN itu gara-gara ada tanah saya di IKN macam-macam lah tapi saya tidak terlalu menghiraukan saudara-saudara sekalian begitu kita bergabung dan pada saat itu saya harus keliling dunia untuk melakukan diplomasi pertahanan untuk cari alutsista yang hebat untuk Indonesia tidak benar itu bahan apa barang-barang bekas yang itu ya sudahlah kita maafkan orang yang tidak mengerti ya kan saudara-saudara banyak pemimpin yang saya ketemu dari negara mereka bilang bagaimana kau bisa bersatu saya bilang kami di Indonesia punya tradisi yang lain kami walaupun sering bersaing tapi azaz kami adalah azaz kekeluargaan kita kita bersaing tapi kita adalah sama-sama anak Indonesia anak bangsa Indonesia Alhamdulillah kita ciptakan kondisi yang baik saya bekerja saya lihat dari dekat strategi program program-program beliau strategi beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya karena itu saya komit saya siap melanjutkan semua strategi dan program-program beliau dan program kita strategi kita adalah strategi yang paling masuk akal yang paling logis sudah sekalian tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangannya dengan harga yang minim masuk akal enggak kekayaan kita kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal tidak masuk akal kita mau mengolah semua kekayaan kita di bumi Indonesia saya saya kira karena saya sudah diprototin oleh ajudan saya yang berani yang berani pelototin saya anak-anak muda itu tapi karena saya tahu maksudnya baik jadi saya tidak akan panjang lebar karena kalau saya sudah bicara tentang ini saya bisa tiga setengah jam ini nanti tugasnya mas Gibran mas Bahlil untuk paparkan kepada saudara-saudara sekalian yang saya ingin sampaikan adalah kita harus waspada saya mendengar ada niat-niat untuk merusak surat-surat suara 02 karena itu saya minta semua relawan koalisi Indonesia Maju semuanya pada hari pencoblosan hadir di TPS jangan pulang sebelum penghitungan selesai bawa gadget ambil foto ambil video tidak boleh ada gerakan-gerakan yang tidak benar sudah sudah sekalian jangan merusak demokrasi Indonesia itu yang ingin saya sampaikan terima kasih saudara-saudara sekalian saya saya sekarang berangkat ke Banten terima kasih atas semangatmu terima kasih atas dukunganmu masa depan Indonesia adalah masa depan kalian semua saudara-saudara sekalian Indonesia akan bangkit sebagai negara hebat negara makmur ini masa depanmu Indonesia akan menjadi negara hebat kami Pak Jokowi meletakkan landasan kami kami adalah jembatan kami adalah jembatan kami adalah jembatan untuk generasi muda lewati kami teruskan bahwa Indonesia menuju kemahmuran kehebatan hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia saudara-saudara kalian bangun Indonesia yang hebat jadikan Indonesia benar-benar Indonesia yang kita cintai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian salam um santis 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 um merdeka terima kasih oke oke boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para relawan Prabowo Gibran betul sekali luar biasa dan untuk selanjutnya ini adalah acara yang sangat istimewa karena sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan pidato politik yang akan disampaikan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka kepada Mas Gibran kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu 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 Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda para-para tokoh senior-senior tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bahagia sekali rasanya saya berdiri di depan teman-teman semua Pak Prabowo dan saya sangat peduli dengan masa depan Indonesia dan masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini harus dimulai dari kita dari orang tua sampai anak muda yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju yang lebih berdaulat yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan momentum serta kesempatan besar ini tidak akan datang dua kali dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung saling bekerja sama dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini ada yang tahu greenflation gak? ada yang ngerti SGIE gak? yang ngerti saya kasih jaket saya ada yang mau jawab gak? greenflation itu apa? coba MC pilih salah satu coba greenflation SGIE saya kasih jaket yang kemarin kita pakai pada waktu debat kemarin nonton debat semua ya? baik oke ini ternyata yang dipilih silahkan pastinya boleh sebutkan namanya dan jawabnya silahkan langsung boleh kepada Mas Gibran Raka Bumeng Raka Mas Gibran izin menjawab greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut oke namanya siapa Mas? nama saya Pramanda oke ukurannya langsung ditanya oke gimana boleh nanti dikasih oh mau selfie dulu boleh silahkan jangan sirik yang lainnya ya oke oke boleh ini mau langsung diberikan oleh Mas Gibran boleh silahkan oke Mas salaman dulu Mas salam dulu silahkan ah luar biasa oke nah itu lihat anak muda anak muda aja bisa jawab eh teman-teman semua yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh setuju setuju gak? setuju baik baik Bapak Ibu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air ekonomi hijau ekonomi biru ekonomi kreatif ekonomi digital yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru inovasi teknologi memungkinkan semua profesi baik itu petani nelayan pengrajin pekerja pabrik pengusaha UMKM bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat dari desa sampai ke kota dari Aceh sampai Papua akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk PDB kita dan yang lebih penting lagi sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan ibu-ibu para pahlawan ekonomi keluarga ditambah adanya fasilitas dukungan modal dukungan teknologi kemudahan berusaha seperti dengan online single submission atau OSS sehingga usaha rakyat akan semakin mudah perizinannya maka dari itu untuk anak muda yang mau berusaha kami akan bantu dengan program kredit startup milenial sebagai bangsa yang berdaulat kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar kita tidak boleh hanya menjadi penonton tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif unggul dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan investasi penting bagi bangsa kita ke depan mengelola sumber daya alam dengan baik mengembangkan teknologi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi terus terang saya jadi bingung untuk bangsa mana dia berpihak hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan dengan hilirisasi kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia hilirisasi harus terus diperluas misalnya nelayan bukan hanya menangkap ikan tapi juga koperasinya mempunyai cold storage pasar ikan serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor demikian juga dengan sumber daya alam kita sumber daya pertanian perkebunan kelautan hingga hilirisasi digital hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist AI researcher video game designer UX designer robotic engineer blockchain engineer machine learning engineer fintech cyber security dan lain-lain manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan ini adalah peluang yang sangat luar biasa khususnya untuk generasi menilinyal generasi Z kaum perempuan dan juga kawan-kawan disabilitas maka dari itu hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045 tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil siswa dan juga santri kesehatan dan gisi rakyat harus terpenuhi karena kita juga menghindari stunting terutama sejak dalam kandungan sampai berusia dua tahun sebab seribu hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan oleh karena itu kami bertekad untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan tantangan jaman now harus dijawab dengan solusi jaman now tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil di era sekarang kita banyak bicara soal energi baru terbarukan tapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa yang jarang dibicarakan yaitu energi anak muda penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Supianto yang telah memberikan jalan bagi saya mewakili anak-anak muda beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya pada Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya terima kasih Pak Prabowo dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini datang ke TPS coblos nomor berapa coblos nomor dua Prabowo Gibran sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita beri tepuk tangan untuk mas Gibran Raka booming Raka terima kasih juga untuk abang bahlil iya dan tentunya kita sekali lagi kita suara karyal-yal kita Prabowo Gibran kurang-kurang sekali lagi Prabowo Gibran menang menang sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk mas Gibran Raka booming Raka terima kasih iya dan terima kasih sekali lagi semoga aspirasi serta dukungan untuk Prabowo Gibran dapat menjemput kemenangan Indonesia maju dan saya Suci Patia saya Arte sampai jumpa 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 Sampai jumpa